Pemerintah saat ini sedang merancang aturan peserta tapera termasuk bagi pekerja informal seperti Ojek Online. Namun rencana itu menuai perudan kontra di kalangan pengemudi Ojek Online sebab belum ada aturan yang jelas dan kurangnya sosialisasi. Masyarakat Indonesia menyoroti aturan pemotongan gaji untuk simpanan tapera atau tabungan perumahan rakyat. Potongan simpanan tapera tercantum dalam Peraturan Pemerintah atau PP No. 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP No. 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tapera. Besaran simpanan tapera ditetapkan sebesar 3% dari gaji. Untuk peserta kerja, 0,5% akan ditanggung pemberi kerja dan 2,5% sisanya ditanggung pekerja. Sementara untuk pekerja mandiri atau freelance menanggung beban potongan seluruhnya sesuai penghasilan yang diterima. Selain itu, pemerintah saat ini sedang merumuskan aturan peserta tapera bagi para pekerja informal meliputi Ojek Online serta kurir. Namun rencana itu menuai pro dan kontra. Sejumlah pengemudi Ojek Online yang mendukung kebijakan tapera asalkan pengelolaannya jelas dan transparan. Namun tak sedikit yang menolak keras rencana tersebut. Setuju-setuju aja, maksudnya gini, tapera itu kan untuk nabung, untuk dapetin rumah, logikanya seperti itu. Itu bagus, bagus untuk dapetin rumah tapera. Permasalahannya itu yang ngelola bisa gak? Dari tabungan kita dikelola bener apa enggak? Permasalahan di situ kok. Kalau saya sih gak setuju. Yang kedua, poinnya adalah pemerintah halusinasi. Gimana mau kita nabung buat perumahan rakyat, argo aja kecil. Potongan dari aplikator gede, terus mau dapet apaan? Penerapan tapera akan dimulai-mulai tahun 2027 dengan dibentuk komite yang diisi oleh Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Terangga Kerja, OJK, dan pihak profesional. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Guntur Zulkarnadi, Aijus melaporkan.